Intro Matur semua mas Tidak hanya diajak menikmati Kulon Progo dengan cara paling asing Kali ini kita juga akan diberikan banyak sekali inspirasi Oleh Bupati Kulon Progo Bapak Hasewardoyo dalam Satu Indonesia Ini hashtagnya Pak, kalau aku sudah searching gitu Kali Biru itu 200an ribu Pak Astro Nge-hit sebagainya Kali Biru ini Soalnya di sosmed rame banget Bapak surprise gak sih Pak, ternyata Kulon Progo sekarang Bagi saya sangat surprise, saya punya beban mental Yang jelas kenapa saya katakan saya punya beban mental Karena akses untuk menuju tempat ini kan masih belum bagus Jujur ya, saya akui Antara jumlah tamu yang datang di sini Jumlah mobil yang datang di sini Dengan fasilitas yang ada, kami masih ketinggalan Maka memang ada kendala kesulitan medan ya Seperti kanan-kiri, jurang Kemudian kita mau melebarkan jalan juga susah Tetapi bagaimanapun juga dalam waktu setahun-dua tahun ke depan ini Saya harus berpikir keras untuk mengatasi masalah itu Ini tidak cuma Kulon Progo-nya nge-hits Pak, sebetulnya Bupatnya juga nge-hits Kalau itu sih kita lebih senang programnya yang nge-hit Karena begini Pak, kalau misalnya melihat indikatornya aja lah ya Kalau kita lihat penghargaan itu kayaknya satu persatu kayak panen gitu loh Pak Penghargaan, Bapak termasuk salah satu kepala daerah yang paling berprestasi versi satu media gitu ya Pak ya 2016 juga ada penghargaan dari Presiden Jokowi Ya ada penghargaan tertinggi memang bintang jasa utama Bintang jasa utama, itu dari program Bela Beli itu Pak? Ya memang utamanya yang dinilai ada program Bela Beli Kulon Progo Itu apa sih Pak Bela Beli itu? Ya sebetulnya kan prinsipnya sederhana Pemerintah kita ini kan bagaimana ya kita membangun ekonomi yang mandiri Atau berdikari dalam bidang ekonomi Apa yang bisa kita buat, tidak perlu beli di tempat lain Maksud saya begitu Kalau kita belum bisa bikin HP, ya nggak apa-apa Tapi kita bisa bikin air putih tuh Maksud air putih aja beli produk Makanya kita kemudian, ayo kita bikin air ku, air kita sendiri Kemudian juga air ku, kebetulan ku-nya kan Kulon Progo Nyambung juga ya, oh ini air Kulon Progo Tapi kan air ku juga dimanai, oh ini air saya gitu ya Kemudian juga produk beras, batik, dan juga punya Tomira ya toko milik rakyat Kita melindungi pasar rakyat gitu Sehingga toko-toko modern yang berjejaring Itu kalau jaraknya kurang dari satu kilo memang tidak boleh Kita buat perda Sehingga, mohon maaf ada toko modern berjejaring Kemudian kita tutup, tetapi kita cari solusi Ditutupnya kemudian tidak hilang toko modernnya Tetap ada toko modern, tetapi itu menjadi miliknya rakyat Kulon Progo Miliknya kooperasi, begitu Karena prinsip begini Sebetulnya masyarakat itu butuh modern loh Dalam arti modern itu ya bersih, higienis gitu Tampaknya tidak ada salahnya lah Yang modern itu yang penting Pemiliknya adalah kita gitu Sehingga akhirnya kita tutup, dibeli oleh kooperasi, diganti namanya Kalau dulu namanya Mart apa gitu ya Sekarang namanya Tomira Ya toko milik rakyat gitu Batik juga saya, kenapa sih setiap tahun ajaran baru Ada yang datang ke, mohon maaf ini Ke Tanah Abang gitu ya Kemudian disana batiknya murah Mungkin batik print ya, banyak printer Dari asing, dari negara lain gitu loh Kenapa ya kita gak Gak batik sendiri lah Nah saya bilang, oh mana Pak Bumatian ini kan batik itu tidak mudah harus latihan Sudahlah, celupkan aja tanganmu Diciprat-cipratkan, dikankan Pas itu, kalau gak bisa ngasih nama Kasih nama batik cipratan juga oke Terus dibeli Yang bikin sendiri Terus dipakai gitu Kan coba bayangkan punya 80 ribu siswa loh 80 ribu siswa sekabatian Kalau beli batik seragamnya itu dari tetangga sendiri Yang bikin sudah berapa miliar itu Akhirnya kan Dan kita kan memang punya Punya kemampuan basic untuk seperti itu Lebih mampu kita loh Daripada, mohon maaf Daripada negara yang merinteng batik Yang sering dibeli Karena anak sekolah Indonesia itu Sakitnya disini Sakitnya disini Kalau pakai produk war Padahal kita bisa bikin sendiri Iya, iya, sakit Kalau gak bisa bikin sih, es oke ya Gak masalah Tapi kalau bisa bikin, sakitnya disini Betul-betul sakit Gak punya uang Ya kalau kita gak, iyalah Belum berprestasi Sudah ingin prestis Itu yang membuat gemes Sehingga akhirnya Ayo kita Bela, beli produk sendiri Termasuk beras juga ya Pak Iya, iya Beras kita mulai sederhana Dulu ya Bulok kalau datang ke Kulon Pogo kan Bawa beras bulok Beras miskin namanya Ya, raskin namanya Kemudian kita Pendekatan kepada bulok Bagaimana bulok kalau datang ke Kulon Pogo Bawa uang aja Jangan bawa beras Bagaimana kalau berasnya kita bikin dari petani kita sendiri Kemudian petani yang biasanya jual gabah di sawah Bagaimana kalau saya ajari bikin beras Kemudian tapi berasnya diberi sama bulok Akhirnya kita hampir satu setengah tahun itu Kita merubah pedum Namanya peduman umumnya bulok itu Supaya kalau di Kulon Pogo itu Beras miskinnya itu boleh Beras miskinnya Boleh disuplai dari petani Kulon Pogo Jadi membela produk sendiri Dan juga harus dibeli Harus dibeli Jadi begini Kalau mau membela Kulon Pogo Caranya apa? Belilah produknya Kalau mau membela Indonesia Belilah produk Indonesia Bela beli Kulon Pogo itu sebenarnya ya Bela beli Indonesia lah Sebetarnya begitu Kalau perbandingan yang saya rasakan itu Memang ada kemajuan yang luar biasa Mungkin peningkatannya ya kurang lebih 60% lebih Kalau sebelum itu saya cuma menjual beras ke pasar Perharinya sekitar rata-rata 1 ton 3 ton sampai 3 ton Itu pun kalau waktu-waktu tertentu Dalam harian tidak pake klik Kita malah dimudahkan Jadi kami setiap bulan tinggal ambil beras di kantor Tidak perlu datang ke pasar Ini memberdayakan petani itu sendiri Otomatis akan bisa meningkatkan Perekonomian di perdesaan Saya agak kepedean ya Saya kan punya kambing Tapi ternyata baru semester 3 Habis semua sudah Terima kasih telah menonton! Oke Pak Gimana kalau kita sambil Kita ngobrol Duduk santai sini Duduk santai tapi agak takut sedikit Ternyata ada beberapa kali ke sini Tetap takut ya Pak Ngeri-ngeri sedap Gimana gitu ya Pak Akhirnya takut Tapi yang penting tadi Satu pose wajib sudah ditunaikan Kita sudah tidak menghilangkan Momen yang penting Pose wajib Nah disini kan semua orang mengagumi Kecantikannya Waduk Sermo di belakang Kulon Progo itu menjadi destinasi favorit Di sekarang Padahal Pak Yang saya tahu itu dulu Kulon Progo itu termasuk Salah satu daerah paling miskin di Indonesia Makanya Saya Apa yang sebisa kita lakukan Rumahnya tidak layak Ayo kita selesaikan Dulu kemiskinan itu sampai 26% Ya Kemudian setiap tahun turun 2% 2% Setelah kita survei Kemarin kita tidak survei lagi Sensus lah Kita datangi Semua satu persatu itu Dari rumah ke rumah itu Jadi PNS jumlahnya kan 8 ribu nih Itu kita minta mendatangi Satu PNS mendatangi Empat nanorumah Ini ada 32 ribu rumah Yang kita duga miskin Itu kita datangi Alhamdulillah Hasil dari Sensus seperti itu Kita itu angkanya Sebetulnya 16% Jadi dari 26% Itu di tahun Setelah kita Ya Di tahun-tahun 2009 2009 2008 Itu sekitar 25 26 Sekarang ini setelah kita Sensus itu Kita ketemu angkanya 16% Jadi Sebetulnya Memang Kita juga butuh Mendekatkan antara yang kaya Pada yang miskin Nah kita kalau berbicara soal Ikut merasakan Keprihatinan yang dialami oleh warga Ini saya ada sesuatu ini Pak Waduh Waduh Laini Wah ini Ini Laini Wah Ada jagung rebus Ada ubi Ada kacang Ini makanan Makanan saya Makanan saya banget ini 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 Pas ini katanya Enggak makan nasi Iya Saya sudah lama Sudah 5 tahun Saya gak makan nasi Sejak menjabat jadi pepat Gak mau makan nasi Makannya ini Iya Makannya seperti ini Selipat Pokoknya ubi Atau Jagung Kacang Saya itu ya Suatu saat kan Ke rumah-rumah tadi Yang Prihatin itu Di awal-awal Dulu menjabat itu kan Banyak yang Ternyata makan nasi Sudah sulit Karena di pegunungan Kita kan punya Empat pegunungan Yang gak ada sawah Itu ya Makanya saya bilang Saya bersumpah Ya bersumpahnya itu Bukan ritual Tapi hanya untuk Menaikkan Apa ya Semangat itu Bahwa Saya tidak makan nasi Sebelum ini Mereka ini Sejahtera Beliau ingin sekali Menjadi orang yang Bermanfaat Meskipun jadi dokter Terus juga bermanfaat Tetapi Ini dampaknya Lebih luas Salah satu Yang beliau Prihatin adalah Sebagai penduduk Keluang Progo Beliau lahir Di Keluang Progo Dan besar Di Keluang Progo Tidak banyak Kemajuan yang dirasakan Sampai beliau Dewasa Masih semangat Enggak Enggak cuman Ngawang-ngawang Harus Nilainya bagus Cuman Dipraktekin juga Ngajarin juga Terus Sesibuknya Sesibuknya papah Tetap Ada waktu Buat di rumah Nyebetin Terus Ya pokoknya Sama papah Ngasih motivasinya Enggak serius-serius Jadi ada bercandanya Enangnya gitu Tapi kalau kita Berbicara soal Masa lalu Perjuangan lah Lebih tepatnya Pak Hasto itu Ada atau dibesarkan Dari keluarga Dengan kondisi Yang seperti apa Ya mungkin Bisa dibayangkan Bapak saya Tanya 8 Tinggalnya disini Di tepinya waduk Disini Di waduk Di pojok sana Itu Anaknya 8 Kemudian Bapak saya pegawai hutan Jadi yang Ya ke hutan-hutan ini Yang ngontrol Hutan-hutan ini Ya pegawai kecil lah Pegawai mandor Hutan Kemudian Anak-anak 8 Saya anak nomor 8 Ya Kakak-kakak saya Tidak sempat mengenyam Di bangku Perguruan tinggi Jadi umumnya Ya SLTA Terus jadi guru Misalnya begitu ya Mayoritas jadi guru Saya Anak yang terakhir Saya punya tekad yang Enggak beda Saya pingin Pingin kuliah Terus ketika Bapak Bilang ingin sekolah Kedokteran lagi Itu reaksi orang tua Gimana Loh kamu ini Pieto Kakak-kakak kamu aja Gak pernah kuliah ini Kok minta kuliah Kedokteran lagi kan mahal Kuliah dokteran Waktu itu Gini Saya kan Berdikari Zak kecil ya Jadi Saya waktu SMA Saya udah punya kambing 18 Saya punya sapi Tiga Dan itu sapi kambing Saya sendiri Karena saya Sejak kecil Belihara kambing Saya Kewinkan Saya Beranakkan Kemudian saya Belihara Anak-anak SMP Pada pulang main Saya gak main Saya pasti Pulang Saya pasti kerja Belihara kambing Saya sendiri Di hutan-hutan itu Nah kemudian Waktu itu Saya bertekad Saya harus bisa Diterima di perubahan tinggi Tanpa tes Kemudian saya diterima Tanpa tes di IPB Tapi setelah Diterima di IPB Saya iseng Saya itu Sebenarnya pingin Dalam hati saya itu punya Jiwa untuk Pengen Menolong sesama Kemudian Saya mencoba di kedokteran UKM Tentu-tentu diterima Setelah itu Bapak saya juga Bitu Ini apa mampu ya Saya Agak Apa ya Agak Kepedean Saya kan punya kambing Tapi ternyata Baru semester 3 Habis semua Sudah Kambing habis Habis untuk kos Untuk beli buku Habis semua Karena di kedokteran Kan juga mahal Saya semester 4 Cari biasa semua Bapak Dapat motivasi itu Dari mana Dulu Di sini ada KKN Jadi ada KKN Dari UGM Jadi kakak Saya waktu Saya SMA SMA kelas 1 Di sini rumah saya Untuk tidur KKN Dari UGM Terus saya melihat Aduh KKN itu keren Dari Gocomada lagi Lihat jaketnya Saya sudah kemecer Ngedam Aduh Jaketnya keren banget Ada gambarnya Perguruan tinggi negeri Lagi Wah Nah ini Bingung gak dokter Tapi kok Bawa ulek tadi Ini gimana ceritanya Jangan lupa Pak Hasto ini ya Sibuk jadi Bupati Tapi juga harus Nyebutin praktek juga Bagi waktunya Gimana Pak Hasto Ya saya Praktek di sini Setiap Apa ya Seminggu Dua kali Hari Selasa malam Sama Kamis malam Kalau Pas penting Sekali saya Sabtu juga Praktek Ada-ada Ada pasien dari luar kota Yang biasanya dari luar kota Biasanya Sabtu Karena saya ngerjakan Seperti bayi tabung Pasien-pasien yang Invertil Yang ingin punya anak Jadi Kadang-kadang Jauh dari luar kota Saya ya oke deh Kalau luar kota Sabtu gak apa-apa Berkorban ya Pak ya Nah ini Kabarnya yang saya denger Pak Hasto itu Mengenakan biaya Kepada pasiennya Alias gratis Ya Memang Dislip itu Pratek saya itu Bisa dilihat Nanti itu udah Ditulis Gratis Nanti semua pasien Pengennya diperiksa Pak Hasto Oh ya enggak Jikalah Biasanya sehari berapa Ya saya batasi 40 Pernah saya pas Pulang haji Pasien numpoh ya Pasien numpoh itu Saya pernah pratek Sampai 120 pasien 120 Jadi saya mulai Pratek jam 4 sore Selesai jam 4 pagi Tapi berbicara soal Karir Bapak sebagai dokter Tahun 92 Pernah jadi dokter teladan Ya saya pernah dokter teladan Gimana ceritanya Pak Bisa sampai ke sana Waktu itu kan Saya jadi dokter Di bus ke semas Di bus ke semas Di Kalimantan Timur Itu kan Kita di perdalaman Di bus ke semas Yang belum pernah ada dokternya Jadi Hampir tidak ada dokter Yang bersedia Ada di situ Jadi Setiap ada dokter datang Paling 3 hari Nah enggak kerasan 4 hari enggak kerasan Disana ada Apa Penduduknya ada 8 ribu Orang-orang komunitas Dari masyarakat Dayak Disana Dan saya bekerja disitu Saya bekerja ya Akhirnya tidak seperti dokter Karena saya Ngajar pramuka Ngajar senam Gitu ya Karena kan Disana kan Belum pernah ada pramuka Belum Enggak ada senam pagi Itu mereka yang minta Atau Bapak? Ya saya inisiatif sendiri sih Kan saya bilang Kenapa ya Anak-anak SMP Anak-anak SMA Kok belum pernah Tepuk pramuka aja Enggak pernah tahu Enggak pernah bisa Itu kemudian Kadang-kadang banyak Ada guru yang kosong Sang ajar Nah kalau berbicara yang ketuluh Ini saya punya sesuatu Ini mungkin Bapak ingat Dengan perjalanan Ketika dahulu kalah Praktek di daerah Pendalaman Coba Pak Buka dong Sambil ditunjukkan Wah Nah ini Bingung gak dokter Tapi kok Bawa ulek tadi Ini gimana ceritanya Jadi ini Ini bahasa dayanya Tukok Saya memang pernah Pakai seperti ini Untuk Saya dulu belajar Akuntur Jadi untuk Pemijit orang Darurat ya Pak ya Darurat itu Saya pakai untuk Untuk pemijit Wah ini kok Sampai ada cerita Kok ada yang tahu ya Jangan-jangan yang lain-lainnya Ketahuan juga Jadi ceritanya Darurat gak ada alatnya Tapi harus gitu Pakai teknik akupunktur Pakai ini Iya Saya pakai ujungnya ini Kemudian saya Untuk memijat di kaki Untuk memijat di kaki Karena saya waktu itu ya Belajar sedikit lagi di daerah Kadang-kadang harus ada emergensi Tidak punya ubat Kemudian kita harus Harus melakukan sesuatu Itu ya Segala ilmu Saya pelajar Termasuk akupunktur Pijat Tanorefleksi Kadang-kadang juga Lucu-lucu Seperti Misalkan Ada orang yang Sebetulnya kalau menurut saya Sakit jiwa Gangguan jiwa Dia ngamuk-ngamuk Marah-marah Kemudian setelah itu Semua dukun itu Sudah datang Semua kan Tidak bisa menenangkan Saya pikir Ya iyalah Kalau gak bisa menenangkan Ini kan Namanya episode Sisyofren yang akut Jadi orang yang Gilanya gila sesaat Orang kan gak pernah percaya Kalau Manggil Dokter itu Terus saya bilang Ya sayang Anulah Saya juga bisa kok Ini berdoa Untuk mendoakan ini Saya bilang gitu kan Nanti bolehlah Saya ikut mendoakan Kemudian saya Membawa Sebetulnya saya DHS pump itu DHS pump 5 mili Obat tidur Kemudian saya Saya gerus juga Pakai ini Saya gerus dulu Pakai ini Kemudian Setelah saya gerus Pakai ini Kemudian saya Masukkan air putih Kemudian saya berdoa Di air putih itu Doanya Doa beneran Tapi kan sudah ada DHS pumpnya Saya kasihkan ke Pasien Ya iyalah Sebentar tidur Semua dukun kan Tidak menidurkan Saya bisa menidurkan Tapi saya jangan Tidur Itu Cerita-cerita yang Karena kita kan Di sana masih banyak Dukun Kita harus ada Sedikit Modifikasi Sedikit Ini Muntunya ini Kita simpen dulu Terima kasih sekali Ini Kita simpen dulu Ini ternyata Efektif sebagai alat P3K Emergensi Dan saya Menjadi Aduh kok tau Nah Pas Dari Menjadi seorang Pengembala Kambing Pernah Akhirnya Terus jadi dokter Tapi diselingi Sekali-kali Jadi guru senam Guru pramuka Sampai sekarang Jadi bupati Saya yakin pasti Pak Hasto punya resep sendiri Apa ya Kunci sukses gitu Mungkin ada pesan Yang bisa disampaikan Terutama untuk generasi muda Kunci sukses versinya Pak Hasto itu Apa? Kunci sukses versi saya Itu cuma sederhana Satu kalimat saja Apa? Diiyakan orang banyak Iya Artinya? Nah diiyakan orang banyak Itu artinya Kehadiran kita ini Banyak orang yang mengiyakan 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 itu artinya menerima Jadi contohnya begini Oh dokter Hasto Ditempatkan di pus mas ini Masyarakat itu ya 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 Senang saya Alhamdulillah Berarti saya diiyakan orang banyak Bagi saya itu sukses Karena saya pelayan Saya adalah petugas Apa ya Public services ya Jadi sebetulnya Mulai dari Waktu ngembala kambing itu ya Itu juga public service Tapi yang saya service Kambing Ya kan? Kalau kambingnya itu senang Saya kembala Berarti saya diiyakan Kambing banyak Jadi kalau saya Sederhana Kita ini lebih banyak Menjadi pelayan Menjadi pelayan Makanya maknanya Sukses adalah Apabila kehadiran kita Diiyakan Diiyakan Ketika bermanfaat Untuk orang lain Itulah patokan Keberhasilan Seorang Hasto Sukses itu begitu Sukses itu begitu Luar biasa Masa terima kasih Sudah berbagi banyak Sekali kisah Dan juga inspirasinya Terima kasih sekali Net TV Luar biasa Sampai tahu rahasia saya Nah ini Kira-kira siapa lagi Penginspirasi Yang akan kita hadirkan Di Satu Indonesia Jangan lupa Saksikan terus Minggu depan Saya Rahmah Yudhya Sampai jumpa Masa Matur Semun Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa